Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara gratis ongkir saat belanja di Tokopedia tanpa menggunakan voucher terbaru 2023 tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya oke teman-teman, kita langsung aja buka aplikasi Tokopedia-nya kemudian teman-teman silahkan klik bagian icon reward setelah itu teman-teman klik bagian fitur bebas ongkir nah disini teman-teman bisa lihat di bagian icon bebas ongkir nah disini dituliskan kuota 2 kali itu artinya aku bisa menggunakan bebas ongkir tanpa voucher itu sebanyak 2 kali transaksi nah disini ada beberapa ketentuan untuk ketentuan yang pertama, harus minimal belanja Rp50.000 ini berlaku untuk semua produk ya, yang bertanda ada bebas ongkirnya kemudian untuk maksimal potongan ongkir adalah Rp20.000 untuk pengiriman dalam pulau jadi kalau misalkan kalian check out sesama pulau ya misalkan di Sumatra, tokonya juga di Sumatra itu potongan ongkirnya Rp20.000 dan maksimal potongan ongkir Rp40.000 untuk pengiriman antar pulau jadi misalkan tokonya ada di Jawa, kita pengirimannya ke Sumatra nah itu maksimalnya Rp40.000 potongan ongkirnya dan kuota mingguan yang diperbarui setiap Senin nah jadi setiap minggunya itu kalian mempunyai kesempatan untuk bebas ongkir sebanyak 2 kali transaksi nah ada pun untuk bebas ongkir yang di bawah ini mempunyai kuota 15 kali khusus produk yang bertanda tersebut atau produk yang dilayani oleh Tokopedia-nya dengan syarat atau garansi tiba 4 jam atau 2 hari kemudian minimal juga belinya Rp50.000 tapi untuk maksimal potongan itu sampai Rp85.000 nah ini kuotanya sebanyak 15 kali nah tapi disini untuk setiap member atau level member itu berbeda-beda ya teman-teman ketentuannya karena itu termasuk keuntungan dari member kalian nah karena disini aku masih membershipnya silver jadi untuk bisa menggunakan bebas ongkir itu mempunyai kuota 2 kali dalam seminggu ada pun untuk member yang levelnya gold itu bisa menggunakan bebas ongkir tanpa voucher itu 3 kali dalam seminggu kemudian untuk member platinum itu mempunyai kesempatan 5 kali bebas ongkir dalam seminggu dan yang terakhir adalah member diamond itu mempunyai kesempatan bebas ongkir 8 kali dalam seminggu itu artinya semakin tinggi level kalian di Tokopedia maka keuntungan yang akan kalian dapatkan juga semakin besar ada pun untuk menaikan level member kalian yaitu kalian harus rutin belanja di Tokopedia dan penuhi sesuai dengan ketentuan kenaikan member tersebut oke kita langsung aja ke caranya kita langsung cari produk yang mau kita beli di Tokopedia disini aku contohin cari blouse setelah itu teman-teman klik bagian filter nah disini langsung aja checklist yang bebas ongkir kalau misalkan memang kalian mau dengan menggunakan metode pembayaran COD bisa kalian checklist juga COD nah ini udah muncul produk-produk yang ada label bebas ongkirnya kemudian teman-teman bisa langsung aja pilih produk yang mau kalian check out oke aku pilih random aja yang ini oke kita langsung gulir ke bawah lihat di bagian ongkir untuk pengiriman dari kabupaten Serangen menuju Raja Basa Kota Bandar Lampung ada ongkir 38.900 ada label bebas ongkirnya berubah menjadi 0 rupiah teman-teman karena untuk harganya disini sudah termasuk kriteria yaitu 50.000 ke atas kemudian untuk tokonya juga ada label bebas ongkirnya karena ini kan antar pulau tadi ya kalau antar pulau itu maksimal potongannya adalah 40.000 oke kita langsung aja klik beli langsung pilih variannya kita klik beli pastikan alamat dan nomor handphonenya juga udah benar ya teman-teman kemudian kalian pilih pengiriman pilih yang paling atas yaitu bebas ongkir setelah itu pilih metode pembayaran kalian silahkan pilih sesuai dengan yang kalian inginkan oke setelah itu kalian klik bagian total bayar nah ini untuk keringkasan belanjanya total belanja harga blues yaitu 56.400 untuk total ongkos kirim menjadi 0 rupiah kemudian ada asuransi pengiriman sebesar 500 kemudian disini ada biaya transaksi atau jasa aplikasi sebesar 1.000 rupiah dan insya Allah untuk setiap e-commerce sekarang ada biaya layanan ya teman-teman sebesar 1.000 rupiah per transaksi sehingga total bayar yang harus aku bayar adalah 57.900 kemudian bisa langsung aja kalian bayar selesaikan paymentnya dan tunggu barang dikirimkan kepada kalian oke teman-teman jadi itu dulu yang bisa aku share ke kalian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe see you next video, bye bye